Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya ma'amadu Alhamdulillah Ini adalah pertemuan terakhir Atau pembahasan terakhir Dari kitab Matan Al-Ajurumi Yaitu Babu mafudotil asmai Ya Alhamdulillah kita sejauh ini sudah belajar Tentang isim-isim yang diropakan Yang gimana ada berapa? Tujuh Apa aja? Fahir Naibul Fahir Mutadah Kobar Isimnya kana Kobarnya ina Yang ketujuh Selesai kita bahas yang Marfu'at Kita bahas yang masubat Ada berapa? Ada 15 Yang pertama apa? Marfu'at Masjid 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 Doroq Dorong Dorong Mampulnya zona ya Isim dan khobarnya zona ya Isim dan khobarnya zona Satu lagi Attawabi Jadi ada berapa itu? 15 Kan kita lagi bahas Isim sama khobarnya Kan isimnya zona itu Masuk khobarnya Masuk karena isimnya adalah Kedua adalah makbul ya Tapi rasanya bukan ini ya Itu gak masuk karena itu udah makbul bih juga Jadi isimnya zona dan khobar zona Itu adalah makbul bihnya juga Tapi kok kita itu gak nyampe 15 ya Coba kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Diba gue masuk batil asma Atau ada yang ketinggalan ya kita hitung Kan itu sudah 1 orang dong Atau ada yang ketinggalan ya Oh ya Jadi kan isimnya Yang masuk khobarnya kan sama isimnya Nah saudara-saudaranya itu sendiri lagi Jadi saudaranya si kanan dan saudaranya ini itu sendiri lagi Paham ya Jadi yang kekurangan satu itu diisi dari saudaranya si khobarnya kanan dan saudaranya dari isimnya inna Jadi pas 15 ya Dan terakhir di pembahasan terakhir baru dibahas Nah sebelum kita masuk ke bab ini Ada yang ingin menyampaikan bahwa secara umum ya Kondisi majur itu cuma 3 penyebabnya Yang pertama apa? Ada nyuruh jahat Yang kedua Yang ketiga Simpel itu ya Jadi memang pembahasan yang paling simpel itu ya ini Isim yang dijarakan Yang agak banyak itu masubah Kemudian setelah itu maku'ah Oke kita baca matanya Yang dijarakan itu ada tiga Tiga macam ya Yang pertama dijarakan dengan adanya huruf Maksudnya apa? Dengan huruf jahat Yang kedua Yang dijarakan dengan adanya idofah Maksudnya apa? Mudaf mudaf ilaih Dan yang ketiga Wata'abirunil makhfudi Yang dijarakan karena menjadi atawabi Berarti na'at, ataw, tawqid, dan beribadah Tuh iya Fa'amal makhfudu bilharfi Fahuwa ma'iqfadu bimin wa'ila wa'an wa'ala Wafi warubba walba'u walka'fu wallamu Wabimru filqo sami'i wa'iyalwa'u Walba'u wa'ta'u Ya Wabimut wa'amundu ya Wabimut wa'amundu Ini versi yang ada yang tampilin ini kok banyak salah Wabimut wa'amundu kan disitu Wabimut wa'amundu Ini yang dibilang ada tambahan lagi dua huruf jahat disini Mud sama mundur Jadi Fahamal makhfudu bilharfi Adapun yang dijarakan dengan huruf Fahuwa Ya Fahuwa ma'iffadu ya Fahuwa ma'iffadu ya Ini kok ma'iffadu ya Ini banyak salah pakek disini Fahuwa ma'iffadu bimin Maka dia itu adalah yang dijarakan dengan min Ya ini udah dibahas ya Jadi gak perlu kita panjang lebar lagi Paling kita asisun aja ya Bimin wa'ila Contohnya misalkan Sirtu min al-basrati lal-kufati Saya berjalan dari kota Basra ke kota Kufar Wa'an Contohnya apa Ya'anin nabai al-adhim Quran ya Kemudian wafi Eh wa'ala Contohnya Ar-Rahman wa'ala al-ashistawa Kemudian wafi Contohnya apa Fi sudurin nasi Kemudian warubba Rubba radurin karimin latitu Walbau walkaf walamubba Contohnya Bismillah Walkafu Ini salah Walba'i Karena kan tadi bimin Berarti ini walba'i Walkafi Contohnya Ula'ika kal'an'ami balumabba Walami Contohnya Alhamdulillahi Obbil'alamin Wabi huruf bilqasami Wahiyarwa Walbau ta'udhan Dengan huruf pasal Contohnya Wallahi Billahi Wa'bimut Wa'mundu Dan dengan mud Dan mundu Ya mud Dan mundu Artinya sama Sejak Misalkan Kita bicara Lam Lam'akul Lam'akul Al-khubza Mud Sangatim Saya Tidak makan lati Sejak Setahun Dalam Ini ada Ini ada Tambahnya Wabi Wawi Ruba Wabi Ini 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 Apa namanya Enggak Enggak Kalau dalam Versi yang lain Enggak ada Wabi Wabi Maksudnya Wabi 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 Kalau kita Lihat Seperti di kitab Ini Kitab Secara Terserjidah Itu Enggak ada Wabi 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 Semua Kemudian Berpati Setahun Suka Matan Jurnia Sekarang Suka 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 Wabi 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 tapi ini nanti sholahnya kalau jadi lagi, jadi mud dan mundu ya, ini sama dua-duanya, misalkan kalau tadi kan mundu, sekarang mundu, sama aja, misalkan apa? lam akta sil mundu yomil ahadi, saya belum mandi sejak hari minggu, kayak gitu, jadi mundu itu adalah huruf jar ya, nah ini jenis isi meninjalkan yang pertama, dan ini yang paling jelas, adanya huruf jar, sekarang yang kedua dan ada pun yang dijadikan dengan idofah, maka contohnya paketamu, gulamu zaidin, gulamu zaidin, pembantunya si Zaid dan ada dua macam ada yang ditakdirkan dengan lam, li maksudnya, bagi atau untuk dan satu lagi ditakdirkan dengan min, dari maka yang ditakdirkan dengan lam, contohnya gulamu zaidin, maksudnya, gulamu zaidin, pembantu milik si Zaidin dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya, saubu zaidin, baju sutra, maksudnya apa? saubu zaidin, baju dari sutra, wa babu sajin, babu min sajin, pintu dari jati, wa khotamu hadidin, khotamun min hadidin, cincin dari si Zaidin jadi ini, apa namanya, kalau mudah-mudah file itu, ada takdirnya, ada yang li, milik, bagi, punya, ada yang min ini menjelaskan dibuat dari apa, kayak saubu khezin, baju sutra, babu sajin, pintu jati, kan maksudnya pintu dari jati, khotamu hadidin, atau khotamu zaidin cincin emas, itu maksudnya cincin dari emas, ya kemudian yang terkait dengan kheidah mudah-mudah file apa aja? kheidah mudah-mudah file gimana? kheidah mudah-mudah file gimana kheidahnya? masih ingat gak? yang pertama, mudah-mudah gak boleh tanjui, gak boleh al jadi mudah-mudah itu gak boleh tanjui, gak boleh al jadi gak boleh gulamu zaidin gak boleh al gulamu zaidin kemudian yang kedua, mudah file itu majirur jadi gulamu zaidin, bukan gulamu zaidan, gulamu zaidun kemudian apa lagi? ada lagi gak? ada lagi gak kheidahnya untuk mudah-mudah pilih? selain mudahnya gak boleh tanjui, gak boleh al kemudian mudah pilih majirur mudah, mudah, bebas boleh marfu, boleh mansub, boleh majirur tergantung kedudukan sebagai apa kalau kebetulan dia sebagai file, ya marfu contohnya koma gulamu zaidin kenapa gulamu? kenapa gulamu? karena gulamu zaidin kenapa gulamu? kenapa gulamu? kenapa gulamu? karena ada huruf jaringan jadi seperti itu ada pertanyaan? untuk isim-isim yang kejarkan ini ada pertanyaan? kalau gulamu zaidin 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 itu sebenarnya apa? bentuknya seperti mudah-mudah pilih oh iya kan gulamu zaidin itu memang mudah-mudah pilih ingat mudah itu bukan kedudukan itu sama seperti yang dia bilang ya gulamu zaidin kok gulamu mudah pilih emang dia pilih jadi mudah itu bukan kedudukan mudah itu hanya alasan adanya mudah pilih nah mudah itu bisa zorob bisa fail bisa mampul bi bisa macam-macam ya di contoh yaumul ahadi atau yaumul ahadi yang dia bilang itu mudahnya sebagai zorob karena mudah ini bukan kedudukan dia itu hanya kan adanya mudah apa sih? yang ditempelin yang ditempelin apa? yaum berarti yaum ini namanya mudah tapi yaum sendiri dia iropnya adalah zorob sebagaimana? ya gulamu zaidin gulam kan mudahnya yang ditempelin tapi yoroknya mah bukan mudah tapi fa'ir seperti itu ini langsung ya? oke oke benar-benar tanya dan yang ketiga adalah at-tawabi nah ini insya Allah itu mudah-mudahan aja gue-jah gue ya jadi yang jenis isi menjahkan yang ketiga adalah dengan at-tawabi contohnya misalkan ini yang paling mudah diantara pembahasan-pembahasan akhiratnya 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 cuma apa? badan saya berpapasan dengan zaid saudaramu menurut Anda benar apa? ini menanyakan ya jadi maharatubi zaidin akhiratnya saya berpapasan dengan zaid siapa sih zaid? saudara lagi-lagimu Kan isim yang lima ketika jahat Akhirnya yang Jadi memang pembahasan tentang Isim yang jahatkan ini Ini pembahasan yang paling mudah diantara yang lainnya Dan memang sebenarnya simpelnya Seperti yang disini Mula-mula bahwa Kalau kita ingin memahami kalimat bahasa Arab Pertama kita harus membedakan Mana kalimat inti Mana keterangan kalimat Dan kita harus paham bahwa Kalimat inti dalam bahasa Arab itu Cuma dua, jumlah firya Jumlah ismiya Kalau jumlah ismiya, mutada plus khobar Kalau jumlah firya, fiil Fahil, dan kalau ada Mahfurbi, di luar itu namanya keterangan Dan keterangan Dan keterangan tambahan itu Hampir semuanya itu masuk Ya, ya kan Keterangan kondisi, masuk Zat, masuk Tujuan, masuk Pernyataan, masuk Yang majlur, paling cuma modafil Mutub ilai kan Mutub ilai Adanya huruf jar, gelas banget Ada yang keterangan tambahan yang marfu Tidak ada Rata-rata yang marfu itu kalimat inti semuanya Muktadah, khobar, bha'ir Nebur bha'ir Isimnya Karena khobar Nah, kayak gitu Jadi, sesimpel itu Sebenarnya yang menolak itu Yang penting Kita harus Banyak berlatih Karena Al-luwatu yang memahas Bahasa itu adalah Berlatih Dan berlatih Sama seperti Kenapa kita bisa Berbicara bahasa Indonesia dengan baik Dengan benar Karena dari kecil Kita dibiasakan Ya, untuk berbicara bahasa Indonesia Padahal Kadang-kadang kelasnya kan Kita bisa ngomong bahasa Arab Apakah kata kita khusus bahasa Indonesia? Enggak kan Tapi karena setiap hari Sama ibu kita Selalu diadak dengan bahasa Indonesia Malah kita paham juga Begitupun dengan bahasa Arab Kalau kita ingin paham dengan bahasa Arab Kita harus membiasakan Jadi kita Bergelut Atau berhubungan dengan Referensi Atau teks-teks Berbahasa Arab Makanya memang Salah satu tips yang sering Aneh sarankan Bagi para pemula adalah Kalau kita ingin ya Ilmu kwaid ini Selalu kita pegang Karena memang Kalau ilmu kwaid ini Antum belum paham Antum mudah berhenti Itu bisa benar-benar Apa itu hilang Kalau kata-kata Babar belas ya Benar-benar Gak ada sisanya Tapi kalau antum Belajar udah sampai ngerti Itu selalu bakal Kuat pemahamannya Nah, salah satu caranya adalah Dengan cara Rajin-rajin Menerjemahin buku Menerjemahin bukunya Jadi Kitab-kitab kecil Itu akan menerjemahin Sebagai pemula Cari dulu Misalkan Kitab yang Udah ada Terkasih terjemahnya Tapi antum Terjemahin sendiri dulu Selesai baru dibandingin Lihat kebandingannya Karena terkadang Yang menjadi kendala Bagi pemula itu Sebenarnya bukan Bukan masalah kaedahnya Tapi Kuasa katanya Jadi kita gak paham itu Karena kita gak Gak tahu artinya apa Padahal kalau kita tahu artinya Bisa dikira-kira kan Oh ini artinya begini Oh berarti ini pelakunya nih Karena kita gak bisa Mengira-ngira ini ya Jadi apa Karena Artinya ini kita gak paham Memang bagi pemula ini Yang salah satunya itu adalah Harus memperbanyak produk Dan Kalau memperbanyak produk Bentuknya menghafal Itu biasanya agak sulit kita Karena tidak ada pemicunya Karena orang Jarang-jarang ada orang yang Nargetin satu hari Memperbanyak produk Kitab-kitab itu secara langsung Kita akan Menambah Ya Koleksi kosa kata kita Seperti itu Jadi Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Pembahasan dari kitab Matan Al-Azumnya Selama kurang lebih Dua hari ini Semoga Usaha kita selama dua hari ini Menjadi bekal yang cukup Bagi kita untuk bisa Memuasai Al-Munahu Ini harus kita sadari bahwa Dua hari ini Mungkin tidak akan Apa Membuat Antum langsung Menjadi ahli Nahu Tapi serendahnya Antum telah Mempelajari Keseluruhan istilah Yang ada dalam Ilmu Nahu Tinggal Bagaimana caranya Biar Kaidah-kaidah utama ini Antum kemangin Lebih banyak lagi Kemudian Antum cari Contohnya lebih banyak lagi Supaya kaidahnya Menancap Di pemahaman kita Kita berdoa Subhanahu wa ta'ala Agar Ia memudahkan kita Dalam memuasai bahasa Arab Karena Ini adalah kunci Untuk memahami Islam itu sendiri Tidak mungkin kita bisa Memahami agama kita Ini dengan baik Kecuali setelah kita Memahami bahasa Arab Semoga Allah Merimpahkan ya Rahmatnya yang wawas Dan ampunannya Bagi pengarang kitab ini Yaitu Asyair Muhammad Bin Muhammad Bin Dawud Aswan Haji Dan juga kepada kita Semua yang Bersama mempelajarinya Baik Mari kita tutup Dengan dua Penutup majlis Subhanahu wa ta'ala Biham nikah Asyadu Allah Ya'ala Anta Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum